selamat menikmati sebelumnya kalian siapkan foto kalian yang sudah dihapus backgroundnya kalian siapkan logo depok yang sudah dibuang backgroundnya logo SMP14 yang sudah dibuang backgroundnya kalau untuk sekolah lain silahkan logonya menyesuaikan kalau SMP10, SMP6, SMP7, SMP8, SMP9, SMP10 kalau ingin mencoba logonya logo sekolah masing-masing kalau luar kota, luar kota logonya silahkan dengan logo kabupaten kotanya masing-masing kemudian kita buka pixel labnya nanti muncul seperti ini seperti ini ya langkah pertama kita tentukan dulu ukuran disini ada klik yang segi 4 numpuk ini, klik disini lalu kita pilih ukuran gambar customnya ini segini boleh pokoknya panjang dan lebarnya sama kita pilih square aja lah square 1024, 1024, klik ok nanti muncul seperti ini lalu ini kita buat transparan atau new tagnya dihapus dulu klik gambar sampah, klik ok ini backgroundnya kita ganti dengan transparan klik disini transparan selanjutnya ini kita buat background menggunakan warna jadi klik tambah dulu tanda plus disini lalu kita klik bentuk ini bisa kita kemarikan kita bisa dorong kesini ini juga kita dorong lagi ke bawah nah seperti ini lalu kita checklist kemudian kita beri warna ya kita beri warna ini kliknya disini kalau memberi warna ini yang segi 6 numpuk klik nah kita cari yang untuk ngecat rumah ya klik disini roll ya kita nyalakan ininya bisa warna ini bisa warna klik tinggi yang tinggi misalkan gini boleh kita digeser dulu mau warna apa ini misalnya atau yang ini jadi silahkan aja kalian tentukan pilihan kalau udah selesai klik ok oh yes sebentar ini harus kita kunci dulu kita gembok ya caranya kita klik yang disini ini kita gembok biar gak bergerak ya klik lagi disini jadi gak bisa bergerak selanjutnya ini kita buatkan bingkai untuk menaruh potok kita klik bentuk kita pilih yang ini ya lalu kita lalu kita ini bisa kita taruh dimana di kiri di kanan di tengah terserah kali masing-masing supaya lagi ini kita putar nah seperti ini nah disini boleh kita taruhnya ini boleh kita tinggikan sedikit ini ya kira-kira ini usahakan ada garisnya ada garisnya ya ada garisnya caranya kita cari nah ini garis sisi klik disini nyalakan ini nya mau warna apa disitu silahkan kalian ini sendiri sesuai selera misalnya yang ini tipis sekali kita tebalkan disini geser nah misalnya segini nah kalau udah selesai klik check this mau dipariasikan dengan bayangan ya boleh ada ada lingkaran juga ini ada bayangan misalnya nyalakan nah sudah mau dikelihatan beberapa radiusnya ya segini aja nah segini lalu kita checklist tanpa ini pun gak apa coba-coba aja misalnya dalam bayangan nyalakan lagi nah kayak gini nyalakan lagi klik checklist selanjutnya antara segi 6 dengan background ini kita harus jadikan 1 supaya nanti ini bisa transparan kalau gak jadikan 1 ini gak mungkin akan jadi transparan caranya adalah sebagai berikut klik disini ini boleh dikembok dulu ya sekali lagi klik disini nah disini ada gambar ini nih gambar checklist dan kali klik disini nah muncul seperti ini di checklist di checklist lalu klik ini gabungkan dia bertanya lalu kita klik oke nah muncul seperti ini ya ini checklist nih hilangkan ininya nah muncul seperti ini ya ini harus kita buat transparan jadi antara gambar kotak ini dengan background sudah menyatu kalau gak disatukan ini gak bisa dijadikan transparan supaya nanti kita bisa naruh foto disini ini caranya adalah cari menghapus warna menghapus warna iris color biasanya kalau ini dalam bahasa inggris kita klik disini kita nyalakan ntar ini ya kita iya kita klik tadi kita back ya lagi menghapus background klik nyalakan nah ini langsung tuh ya langsung background nya transparan klik oke selanjutnya kalian kasih gambar gambar yang ada hubungan dengan SX14 misalnya klik tambah klik dari galeri dari galeri misalnya ini ya kalau ada foto kegiatan siswa di sekolah gak apa-apa ini set kalau kita klik checklist ini gambarnya sudah di sudah di hapus background nya ya ya kalian isi-isi aja dengan gambar ini jangan kalau ada ini yang buntung-buntung ini jangan taruh disini taruh disini biar kesannya biar kesannya natural kemudian kita cari gambar yang lain klik tambah klik dari galeri cari gambar seputar SMPN 14 depok nah ini ya mungkin ada pernah lomba balap karung kita checklist kita taruh disini itu kan ngalingin ini ya ngalingin gambar yang depan ini caranya dikemarikan klik disini ini ditaruh di atas klik tahan polo ke atas tuh sekarang dia keliatan cari lagi gambar yang lain logo misalnya logo depok dari galeri logo galeri eh dari galeri kita kebawakan lagi ini ada logo depok ya nah kita checklist kemudian ininya kita kekecilkan nah kita tahu dimana nih misalnya disini kita cari lagi logo sekolah kita klik kita klik makanya tadi siapkan dulu sebelum membuat ribbon silahkan kalian buat dulu siapkan logo depok yang sudah dihapus backgroundnya caranya masuk ke remote kemudian 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 kita cari logo smpn14 depok nah kita cari lagi disini kita cari kita cari logo smpn14 nah muncul kayak gini lalu kita checklist ini juga sama logonya sudah dihapus backgroundnya nah disini misalnya nah silahkan kalian atur aja komposisinya bebas-bebas aja yang penting ujian prakteknya beres gitu kemudian disini silahkan kalian tambahkan dengan text ya kalau enggak kalian cari lagi gambar-gambar gambar turun sekolah ya foto rame-rame seputar kegiatan di smpn14 ya boleh ditambah-tambah misalnya saya tambahkan text dulu ya text textnya ini saya saya oh ini cara merubahnya ini dengan cara klik pensil disini nih gambar pensil pensil klik lagi pensilnya nah di blok kita blok ya kayak gini saya 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 melak mengikuti mengikuti klik ok lagi muncul disini nah kalau kebesaran ini digeser kemarin dulu kemudian kalian kecilkan hurufnya klik disini nih kalau kita mengedit huruf ini ada A nah disini nih ukuran cari ukuran kecilkan kecilkan nah kita kemarikan dulu ini geser tuh kita geser mau diganti hurufnya klik lagi checklist dulu ya checklist dulu mau diganti hurufnya tinggal kalian nih klik pon AB AB nah mau yang mana hurufnya nah kalau di lap ini kan laptopnya jadi gak begitu jelas hurufnya kalau di komputer kalau di handphone kebetulan pilih kalau gak cocok cari lagi misalnya yang ini kalau gak cocok lagi cari yang ini lalu klik ok kalau kurang besar ini kita balik lagi mari klik ukuran kita besarkan di nah saya siap mengikuti mau dimiringkan dikit boleh biar kesannya bergerak ya saya siap mengikuti checklist dulu ini supaya bagus diberi garis luar caranya di klik kita cari yang lingkaran tadi ini ada garis isi klik garis isi nyalakan ininya kita besarkan disininya saya siap mengikuti kalau backgroundnya pengitam kalau penggian warna lain tinggal digeser digeser aja seperti itu seperti ini gimana ini bisa biru ya ini saya siap mengikuti saya siap mengikuti ujian praktek kita tambah lagi nih tambahkan teks klik tambah klik teks ini ada teks baru disini kita ganti dengan cara klik pensil klik pensil lagi kita hapus dulu ujian praktek ujian praktek ujian praktek klik ok klik ok ini kita kesinikan kalau hurufnya dirasa kurang bagus mau ada variasi ukurannya kita ganti dulu ya ukurannya kita kecilkan dikit nah segini kalau hurufnya mau diganti kita cari huruf yang tadi A AB ini dia AB mau huruf apa misalnya misalnya ini supaya hurufnya nampak jelas kita harus buat garis garis luar kayak yang ini nih garis luar caranya klik tadi huruf A ya ini garis sisi klik lingkaran klik ini nah warnanya kita ganti dengan warna apa tebalkan garisnya terus terus kalau sudah dirasa cukup di klik ah ini kurang kurang apa kurang gelap misalnya bisa diganti nah kayak gitu yang praktek di checklist ya setiap selesai selalu di checklist lalu kita ini bisa aja di copy nih gak usah tambah tag gak usah gitu bisa jadi dengan cara di klik kemudian ada coffee salin ya klik salin tuh ini dia taruh di bawah kita ganti tulisannya dengan seni budaya klik pensil pensil lagi kita hapus seni budaya selesai oke nanti muncul seperti ini mau kita ganti ukurannya ukurannya itu ada di bawah tadi ini dia ukuran dihepaskan biar sesuai dengan ukian praktek nah seperti ini kalau hurufnya mau dikasih warna boleh klik yang ini selalu ya ini huruf A nya ini ada warna hurufnya kita ganti dengan warna yang lain kalau gak jelas cari yang jelas dikasih nah misalnya ini lalu di checklist nah seperti ini kalau kalau misalnya kalian ingin menunda pekerjaan ah nanti keperkapan kalau dikirim salah nih kita simpen dulu biar nanti bisa edit klik ini gambar ini ya gambar disket klik disini simpan proyek supaya nanti bisa di edit misalnya tuibon d plus misalnya tuibon sm14 klik selesai selesai dulu ya klik selesai ini sedang nah klik selesai simpan proyek tuibon tuibon ku 14 misalnya kalau sb12 tuibon ku 12 klik selesai selesainya ini kalau diginikan dia ini eee mecok nah udah kesimpan terus ah saya mau tambahin lagi ini gambar-gambar disini ada apa jangan praktika salah nih tadi terang disini dikit ini juga bisa puter disini dikit jangan terlalu miring misalnya boleh disini nah kalau mau ada variasi ini bisa juga disalin disalin ininya kita ganti dengan warna yang lain ini ada warna warna kasih warna kuning misalnya buruknya menjadi warna kuning nah ini ya kemudian kita checklist dulu selanjutnya pinggirnya garis luarnya kita kecilkan nah ini kan nah ini kan segini kita turunkan sehingga dia bisa ditaruh disini seperti ini atau yang ininya kita ganti dengan warna gini baru kita taruh disini kita kecilkan lagi kita kecilkan lagi biar tambahin jadi kesannya tiga dimensi lalu klik checklist atau oke udah udah selesai kita tinggal simpan coba kalian simpan nih udah selesai misalnya gambar udah selesai kalau nanti disini mau ditambahkan tulisan juga boleh ya apalagi nah ini nanti gambarnya harus gambar kamu jika gambarnya yang lain akan dikurangi nilainya berarti tidak sesuai dengan perintah selama lalu kita klik ini lalu simpan gambar simpan gambar ininya kualitasnya customnya kita ganti disini peri high high atau medium peri high nah peri high ya lalu simpan di galeri nanti gambar keyboard kita ada di galeri selanjutnya kalian keluar disini ya kalian keluar bagaimana ini supaya nanti bisa jadi keyboard dan dibagikan ke teman-teman kita sehingga gambar mereka bisa mengisi sendiri disini lalu kita close aja ini kita close kita close selanjutnya kita masuk ke google chrome kita masuk ke google chrome ya lalu kita ketikan tuibon tuibon tuibonis ya kita ketik di pencarian kita pilih yang tuibonis nah muncul kayak gini lalu klik ini nanti muncul seperti ini lalu kita klik daftar daftar kita gunakan akun google nah akun yang mana yang mau kamu pakai misalnya kalau saya misalnya yang ini pilih yang ini aja di handphone kalian juga pasti akan sudah muncul hai subhan setelah muncul begini kita klik buat kampanye buat kampanye di klik ya lalu kita kebawakan kita kita kebawakan nah coba kalian buat disini di klik nah misalnya ujian ujian praktek ujian praktek seni budaya nyambung terus ya tulisannya ujian praktek seni budaya kalau ada tanda checklist berarti disetujui lalu kita klik disini butuhnya apa tuibon tuibon ujian praktek ujian praktek selanjutnya deskripsi misalnya teman-teman teman-teman coba pasang foto kalian di tuibon teman-teman coba pasang foto kalian di tuibon tuibon aku tuibon tentang apa tuibon tentang kelas 91 tuibon tentang 92 tuibon tentang ujian praktek kalau yang ini nah kemudian bawakan lagi ini ada tag misalnya smp 14 koma enter sejarah dulu di enter kemudian smpn 14 depok koma enter ya terus ya kalau smp 10 smpn 10 depok smpn 5 depok koma enter enter terus ini namanya kata kunci setelah itu dia minta ini nih masukkan masukkan tuibon yang sudah kita buat tadi klik disini nah kita cari jelajah kita jelajah nah ini dia kita klik disini nah lalu kita klik mulai kampanye klik tunggu tuibon kita sedang sedang diunggah tuibon kita sedang diunggah nah ini udah jadi selesai kemudian kita kemarikan nah salin url salin url cara meng-copy link tuibon jadi jadi tadi kita masuk ke tuibonis .com lalu disini di bawah cadang itu ada tuibonku lalu kebawahkan muncul seperti ini lalu klik salin url salin url kemudian kita buka whatsapp kita buka whatsapp untuk meng-copy alamat linknya nah misalkan siapa teman-teman ayo masukkan foto kalian ke tibon ke tibon ini nah paste klik tahan tempel kirim nah nanti ini kita kirim ke teman kita lalu kita misalnya temannya udah dapet nah cara masukannya klik disini nanti muncul seperti ini ya ujian praktek kita kebawahkan klik pilih foto klik file nanti teman kita akan memasukkan fotonya nah dicubit dikit biar pas lalu klik crop klik download nah foto tibon ada di gallery itu yang kalian masukkan nanti ke google ke google form bersama bersama dengan link link yang ini nanti ini juga di copy ke google form demikian caranya dikit